Intro Oke halo selamat pagi teman teman Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit sharing Tentang bagaimana melakukan Setting pada Speedometer motor Vario 160 Vario 150 Dan Vario 125 Karena speedometer dari ketiga motor ini Hampir sama ya teman teman Jadi kita akan menyetting jam Pergeranian Oli Atau Oliceng dan sebagainya Oke ikuti video ini teman teman Oke teman teman Ini motor Honda Vario 160 yang terbaru ya teman teman Dan kita lihat seperti apa Bentuk speedometernya Ternyata bentuk speedometernya Masih sama dengan Vario 150 Yang versi ini teman teman Jadi bentuk speedometernya Vario 150 Seperti ini teman teman Sama kan dengan Vario 160 Mungkin hanya beda di Fitur ABS nya ya teman teman Jadi di Vario 160 Ada ABS nya kalau Vario 150 Tidak ada Dan Vario 125 juga tidak ada Oke langsung saja kita setting speedometernya teman teman Oke disini kita ingin menghilangkan tulisan Oil change ya teman teman Ini caranya sangat mudah ya teman teman Jadi setiap penggantian oli Kita diingatkan dengan oil change Jadi setelah kita ganti oli kita akan hilangkan oil change tersebut Supaya nanti di periode berikutnya setelah 1000 atau 1500 km Kita ganti oli dia akan mengingatkan kembali Untuk kita ganti oli ya teman teman Jadi fiturnya sangat berguna Untuk mengingatkan kita untuk ganti oli di kilometer berikutnya Sesuai dengan settingan kita Bisa 1000 Bisa 1500 Atau 2000 Tergantung kita pengen ganti olinya Di kilometer berapa ya teman teman Untuk saya biasanya Saya ganti tiap 1500 km Oke langsung saja Caranya kita tinggal pencet set Setelah itu kita nyalakan kunci kontak ya teman teman Seperti ini Oke oil change nya masih ada dan hilang ya teman teman Nah ini secara otomatis oil change nya hilang Jadi setelah ganti oli Langsung kita pakai tombol tadi ya teman teman Jadi oil change nya hilang atau di reset lagi ya teman teman Oke kita akan melakukan setting berikutnya Kita tinggal pencet tombol set dan select secara bersamaan Kita bisa menyetting jam ya teman teman Nah disini yang berkedip jam nya teman teman Kita bisa menyetting dengan manakan tombol set ya teman teman Dan bisa pakai select Ini kita lihat Kita menggantinya pakai tombol select untuk jam nya Dan untuk mengganti ke menit nya kita pakai tombol set Bila kalau sudah cocok kita tekan set Oke seperti ini Untuk mengganti menit nya juga kita pakai select Kayak tadi kalau sudah pas Kita tinggal pencet set ya teman teman Oke seperti ini Nah ini untuk oli change tadi ya teman teman Ini untuk pengajian oli Ada beberapa kilometer yang disediakan disini ya teman teman Kita tinggal pilih Tapi lebih bagus di bawah 2000 kilometer ya teman teman Nah kita bisa menggunakan tombol select Untuk memilih Berapa kilometer yang Akan kita gunakan untuk mengganti oli di bulan berikutnya Di kilometer berikutnya Seperti ini Ini bisa sampai 6000 Ada 500 1000 1500 Kita pilih Mana yang paling bagus ya teman teman Kalau saya pakai 1500 Atau enggak 2000 Tergantung pemakaian motor ya teman teman Oke saya pakai 1500 Kita select Dan Seperti ini teman teman Udah Terpilih Jadi setiap 1500 kilometer Akan nyala kembali Untuk mengingatkan kita Untuk ganti oli Mesin dari motor Vario 160 Oke teman teman Dan disini Ada beberapa fitur lagi Yang pasti Ada fitur untuk bahan bakarnya ya Kondisi bahan bakarnya Disini ada di E Atau di full ya teman teman Disini fitur wajib Pasti ada di semua motor Dan disini ada fitur dari trip A Dan juga trip B ya teman teman Dan disini juga ada rata rata pemakaian bahan bakar Ada juga kondisi dari Baterai motor ini teman teman Untuk Vario 125 Sampai Vario 160 Tidak ada klik starternya ya teman teman Jadi disini ada indikator baterainya ya teman teman Untuk kondisi baterai Kalau di atas 12 Biasanya Aman ya teman teman Bisa untuk starter ya teman teman Oke teman teman Ini fiturnya lumayan canggih ya teman teman Jadi speedometer kecil ini sangat lengkap fiturnya teman teman Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like and subscribe channel ini Supaya lebih menuju lagi Terima kasih teman teman Terima kasih telah menonton